Halo bosku, apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Pada platform yang luas, suasananya menjadi jauh lebih tenang karena ledakan mendadaknya. Beberapa murid Aula Desolate Hall saling menatap dengan cemas. Namun, mereka menutup mulut mereka dan tetap diam. Semuanya mengerti karakter Jiang Hao. Karena Lindong telah merebut tempat Tong Chuan untuk perendaman kepala sungai Pil, bahkan jika masalah ini tidak terjadi, ia tidak akan dengan mudah membiarkan murid baru, yang menghabiskan waktu kurang dari sebulan di Aula Desolate menjadi murid langsung senior. Dari tiga arah lainnya, murid langsung senior lainnya Tong Pang, Fang Yun dan Song Zhou tidak bersuara seperti Jiang Hao. Namun, ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka semua telah berupaya keras untuk mencapai status mereka, sebagai murid langsung senior selama beberapa tahun terakhir. Namun, sampai sekarang, Lindong yang masih baru, sudah masuk murid langsung senior. Meskipun harus dikatakan, bahwa Lindong mencapai hasil yang menakutkan, ini tidak berarti bahwa ia akan segera menerima persetujuan mereka. Mo Ling dan yang lainnya mengerutkan keningnya, dan menatap Lindong dengan ekspresi prihatin. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan secara alami, mereka senang melihat status Lindong di dalam Aula Desolate naik pangkat. Namun, melihat situasi saat ini, di mana Jiang Hao telah menyuarakan penentangannya, mereka semua merasa sangat putus asa. Terlepas dari itu, prestise dan ketenaran Jiang Hao melebihi Lindong. Namun, di bawah tatapan Mo Ling dan yang lainnya, Lindong tetap tenang, dan di wajahnya tidak ada jejak kemarahan. Pada posisi saat ini, Lindong mendapatkan beberapa kekaguman dari Mo Ling dan yang lainnya. Sejak pertemuan pertama mereka, orang yang tepat di depan mereka ini, selalu bisa menjaga ketenangan dan mengumpulkan ketenangannya, ketika menghadapi situasi sulitnya, sebelum menyelesaikan semuanya pada akhirnya. Di udara, Chen Zhen dan Wu Dao menatap Jiang Hao sambil mengerutkan kening. Namun, tidak ada rasa terkejut di mata mereka, seolah-olah mereka sudah lama berharap ini terjadi. Jiang Hao, apa yang kamu katakan? Ucap Chen Zhen perlahan. Paman senior Chen Zhen, seorang murid senior langsung, itu adalah teladan, dan kebanggaan para murid di Aula di Solate. Tidak hanya orang itu yang perlu memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi, orang itu juga perlu mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat semua orang. Meskipun saudara junior ini cukup berbakat, bukankah akan terlalu cepat untuk mempromosikannya menjadi murid langsung senior saat ini? Kata Jiang Hao dengan hormat, sambil membungkuh pada Chen Zhen. Seorang murid biasa, itu harus memanggil Chen Zhen dan Wu Dao dengan sebutan Master Aula. Namun, karena Jiang Hao adalah murid langsung senior, dia bisa memanggil Chen Zhen sebagai paman senior. Dari sini, dapat dilihat bahwa status murid langsung senior cukup tinggi. Chen Zhen mengerutkan kening dan menjawab, Jiang Hao, karena itu selalu ada pengecualian. Jika kita mengikuti aturan dan membusuk tanpa perubahan apapun, Aula desolate akan selamanya tetap sebagai yang terakhir di antara empat Aula. Jawab Chen Zhen, memang benar ya, bahwa ada pengecualian, ucap Jiang Hao, matanya yang tajam dan melihat ke arah Lindong, ia dengan santai menambahkan ucapannya. Namun aku tidak percaya kepada saudara junior ini, yang telah mendapatkan kualifikasi untuk pengecualian yang harus dibuat, ucap Jiang Hao. Begitu pernyataan ini dilontarkan dari mulut Jiang Hao, beberapa murid di bawah peron menarik mulut mereka, karena itu sedikit kejam. Jejak kemarahan menyapu Mo Ling dan yang lainnya, setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Hao. Tanpa sadar, mereka sudah menganggap Lindong sebagai pemimpin resmi mereka. Pada saat ini, Lindong sedang diejek karena itu, mereka secara alami merasa tidak senang. Namun, meskipun mereka merasa tidak puas dalam hati mereka, mereka tidak berani dengan ceroboh berkomentar. Lagi pula, ini adalah status dan kekuatan Dao Sekte, dan posisi Jiang Hao di dalam Aula Desolate, itu jauh di atas mereka. Oleh karena itu, tatapan Mo Ling dan yang lainnya sekali lagi mendarat di Lindong, yang wajahnya tanpa ekspresi sekarang memiliki jejak samar mulai senyum. Di bawah banyak tatapan, dia membalikkan tubuhnya, dan menatap lurus ke arah Jiang Hao tanpa sedikitpun ketakutan di matanya. Setelah memperhatikan penglihatan Lindong, Jiang Hao sedikit melengkungkan bibirnya, dan menyilangkan tangan di depan dadanya. Aura yang mengesankan keluar darinya, dan mulai menindas Lindong. Memiliki level kultivasi 7 yuan nirvana stage, itu sudah cukup baginya untuk memandang rendah Lindong. Saudara senior Jiang Hao, apakah kamu punya klarifikasi batas-batas kualifikasi yang kamu bicarakan? Tanya Lindong, sambil menatap Jiang Hao dan tersenyum tipis. Iya, itu adalah tingkat rasa hormat dan kekuatan kamu, ucap Jiang Hao dengan santai. Baru beberapa saat sejak aku memasuki desolate hall ini, jadi masuk akal jika sebagian besar senior disini tidak akrab dengan aku. Jadi, pada tingkat penghormatan itu, aku benar-benar tidak memiliki keunggulan. Namun, aku pasti dapat memberi tahu semua orang disini, bahwa desolate hall kami tidak akan berada di peringkat terakhir dalam kompetisi aula berikutnya. Ucap Lindong, kata-kata ini relatif sudah bukan rahasia umum, karena kekuatan aula desolate sangat kurang dibandingkan dengan tiga ruang lainnya di Daosek. Mencoba naik peringkat bukanlah tugas yang mudah. Atas dasar apa, kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Ucap Jiang Hao dengan dingin. Berdasarkan faktanya, bahwa aku bertahan di bawah pil sungai selama sebelas hari, ucap Lin dengan dong santai, sambil tersenyum tipis. Jiang Hao mandek sejenak, sebelum melemparkan lengan bajunya dan menjawab dengan rasa dingin, itu tidak berarti apa-apa. Saat ini, kamu hanya memiliki tingkat kultifasi 5 yuan nirvana stage, dari mana keberanian kamu berasal. Jika saudara junior Lin Dong benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu desolate hall kita, dan membebaskan diri dari peringkat terakhir, itu tidak akan menjadi masalah besar jika membuat pengecualian untuk promosi kamu ke murid langsung senior. Ucap Jiang Hao dengan serius. Jika kamu bisa mencapai apa yang baru saja kamu katakan, tidak ada masalah dengan memberimu pengecualian, ucap murid langsung lainnya. Setelah pernyataan itu dibuat oleh murid yang bernama Jiang Hao, beberapa murid langsung yang lainnya menambahkan pendapat mereka. Meskipun Jiang Hao licik dengan kata-katanya, mereka semua tahu potensi Lin Dong, yang bisa bertahan di bawah dasar sungai Pil selama 11 hari telah terwakili. Jika Lin Dong benar-benar dapat mencapai apa yang dia katakan, dan mengangkat aula desolate mereka dari peringkat terakhir, ini akan menjadi masalah yang sangat sombong bagi semua murid aula desolate. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, aula desolate mereka selalu diejek oleh para murid dari tiga aula lainnya. Perasaan itu benar-benar tidak menyenangkan. Fi Wu, setelah menyaksikan perubahan yang tiba-tiba, Jiang Hao merasa agak marah dan berteriak, kalian semua tidak bisa begitu naif seperti dia kan. Tidak masalah seberapa menakutkan bakatnya, bagaimana mungkin, seorang murid baru seperti dia dapat bersaing dengan murid-murid top yang telah memahami ketiga kitab suci misterius lainnya. Ucap Jiang Hao, jika dia tidak bisa mencapainya, apakah itu berarti saudara senior Jiang Hao bisa? Ucap Lin Dong, suaranya terdengar dari platform dengan nada membantah. Ekspresi wajah Jiang Hao berubah agak jelek. Tiga tulisan suci agung yang misterius itu sangat kuat. Jika mereka dengan mudah melawan, mengapa Aola Desolate akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Saudara senior Jiang Hao, aku menganggap, bahwa tingkat penghormatan saat ini sudah cukup kan. Tanya Lin Dong sambil tersenyum. Jiang Hao menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, sementara api kemarahan melonjak di matanya, kevasihan ucapan yang seperti itu. Namun, kamu tidak dapat sepenuhnya meyakinkan semua murid di sini hanya berdasarkan itu. Ucap Jiang Hao, aku mengerti, ucap Lin Dong. Lin Dong samar-samar menganggup, dan langsung mengambil sedikit langkah ke depan. Mengulurkan tangan kanannya ke arah Jiang Hao, suara lembut dan santainya terdengar di seluruh platform, saudara senior Jiang Hao, tolong bimbing aku. Ucap Lin Dong, Lin Dong dengan jelas sadar, tidak masalah dengan apa yang dia katakan. Jiang Hao tidak akan pernah mau membiarkan ini pergi, jadi, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya sangat sederhana, yaitu, bertarung. Dia punya nyali, ucap seseorang. Di tiga area platform lainnya, tiga murid langsung senior Tong Pang, Fang Yun, dan Song Zhou, semua menyipitkan matanya setelah melihat balasan Lin Dong. Mereka diam-diam tersenyum di hati mereka, ketika mereka berpikir, apakah dia benar-benar memperlakukan Jiang Hao sebagai anak kecil. Meskipun mereka sebelumnya melihat Lin Dong menjalani kesengsaraan panggung Nirvana kelima, masih ada perbedaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Jiang Hao. Selain itu, kecakapan tempur Lin Dong, itu bukanlah sesuatu yang ahli tahap tujuh Nirvana stage biasa bisa bandingkan dengannya, ucap penonton. Suara bergumam rendah bisa terdengar menyebar dari platform. Ada beberapa orang yang mengerutkan kening. Sebagai murid dari Aula Desolate, mereka sangat jelas tentang betapa kuatnya Jiang Hao sebenarnya. Meskipun harus dikatakan, bahwa mereka telah melihat kecakapan tempur Lin Dong yang menakutkan, Jiang Hao bukan anak kecil. Dia adalah salah satu dari empat murid langsung senior dari Aula Desolate. Ucap penonton, dia seperti banteng remaja yang tidak takut harimau, ucap Jiang Hao. Sudut mulut Jiang Hao sedikit terbuka, dan mengungkapkan sedikit bentuk bulan sabit yang entah mengejek atau penghargaan. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chen Zhen, dia berkata, Paman senior, apakah kamu pikir aku harus menerima tantangan ini? Tolong Paman Chen Zhen santai saja, aku akan menunjukkan kebijaksanaan yang cukup. Aku jelas menyadari bakat saudara junior ini, dan tidak akan membiarkan cedera serius menimpanya. Namun, karena dia sekarang berada di Aula Desolate, dia harus memahami aturan kami. Di masa depan, aku percaya, dia akan memahami hati yang menyakitkan untuk menjadi saudara senior seperti aku. Ucap Jiang Hao, setelah mendengar itu, baik Chen Zhen dan Wu Dao, memiliki kerutan di dahi mereka. Sedikit keraguan muncul di mata mereka. Lin Dong langsung menantang Jiang Hao yang telah sedikit melebihi harapan mereka, karena mereka akan menganggap bahwa Lin Dong akan bersabar. Tidak peduli apa yang terjadi, Jiang Hao adalah salah satu dari empat murid langsung senior. Menjadi penguasa Aula Desolate, mereka sangat jelas tentang berbagai keberhasilan Jiang Hao. Karena Lin Dong telah mengambil inisiatif dan menantang kamu, kamu secara alami memiliki hak untuk menerimanya. Namun, itu tidak akan diadakan sekarang, sebaliknya, itu akan diadakan lima hari kemudian. Kebetulan, itu juga tanggal kompetisi bulanan. Pada waktu yang ditentukan, kamu berdua bisa bertarung sesuka hati, ucap Chen Zhen. Chen Zhen merenung dalam diam sejenak, sebelum akhirnya melemparkan tangannya, dan mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti, bahwa melewati penghalang yang diciptakan oleh Jiang Hao, ini juga penting untuk rencana mereka, untuk memberikan pengecualian bagi Lin Dong untuk menjadi murid langsung senior. Namun, Lin Dong, kamu baru saja memasuki Aula Desolate dan belum belajar seni bela diri Aula Desolate. Setelah hari ini, kamu dapat mengunjungi balai seni bela diri Desolate dan mengamati, dan dapat memilih seni bela diri di sana. Ucap Chen Zhen, Lin Dong agak kaget. Sepertinya, Chen Zhen tidak mendukung peluangnya dalam pertarungan antara dia dan Jiang Hao. Karena itu, dia memberikannya waktu lima hari untuk belajar seni bela diri di Aula Desolate. Hahaha, mari kita setujui, seperti apa yang dikatakan paman senior Chen Zhen, ucap Jiang Hao. Jiang Hao tertawa santai saat dia jelas memahami niat tersembunyi Chen Zhen. Menatap Lin Dong, ia melemparkan lengan bajunya sebelum berkata sambil tersenyum, saudara junior Lin Dong, kamu harus membuat yang terbaik dari lima hari ini. Aku tentu saja tidak biasa terhadap kamu. Jika kamu telah memasuki Aula Desolate selama setidaknya setengah tahun hingga satu tahun, aku bahkan tidak akan menyebutkan setengah kata. Namun, saat ini, Jiang Hao berbicara sampai titik ini, Jiang Hao menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Namun, makna dibalik kata-katanya ini sangat jelas. Dia tidak percaya Lin Dong saat ini memiliki kualifikasi, untuk menjadi murid langsung senior dari Aula Desolate. Lin Dong tersenyum samar tanpa sedikit rasa takut. Tawa kecil, yang dimaksudkan untuk menentangnya, perlahan menyebar. Terima kasih, saudara senior, Jiang Hao, atas pengingatnya. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi setelah lima hari. Ucap Lin Dong. Keributan yang disebabkan dari Pil Riverhead Immersion, akhirnya meredah setelah perginya Lin Dong. Murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar sungai Pil ini, juga pergi dengan emosi yang berbeda-beda. Mereka semua jelas mengerti, bahwa kemungkinan semua murid dalam Dao Sekte akan tahu, tentang murid baru yang misterius ini di Aula Desolate yang disebut Lin Dong. bertahan selama sebelas hari di bawah sungai Pil. Hasil yang menakutkan ini, cukup untuk melampaui setiap anggota generasi muda di Dao Sekte. Setelah kerumunan tersebar dan semua orang mulai pergi, informasi lain menyebabkan banyak orang terpana juga. Lin Dong telah mengeluarkan tantangan kepada salah satu dari empat murid langsung senior dari Desolate Hall, yaitu, Jiang Hao. Cukup banyak orang tanpa sadar membuka mulut mereka, ketika mereka mendengar berita itu. Meskipun mereka mengerti, bahwa Lin Dong tidak punya pilihan lain, mereka masih tanpa sadar mendesah dalam hati mereka. Murid baru ini yang bernama Lin Dong, benar-benar tidak mau ditinggal sendirian. Perbuatan langkah seperti itu telah dilakukan olehnya satu demi satu. Dao Sekte tidak kekurangan bakat. Namun, jarang ada orang yang mengeluarkan tantangan kepada murid langsung senior Aula, setelah baru bergabung kurang dari sebulan. Ini karena semua orang tahu celah besar yang ada di antara mereka. Semua murid jelas memahami kekuatan Jiang Hao. Seven Yuan Nirvana Stage adalah eksistensi yang cukup luar biasa di keempat Aula. Namun, Lin Dong hanya di lima Yuan Nirvana Stage, meskipun telah berhasil menahan kesengsaraan Nirvana sebelumnya. Meskipun semua orang jelas menyadari kesenjangan antara keduanya, mereka tidak mengatakan mengejek Lin Dong dan memanggilnya orang bodoh yang sombong. Hasil yang Lin Dong perlihatkan sebelumnya, itu cukup untuk mendapatkan semua murid dalam Dao Sekte, untuk menarik diri mereka terlalu rendah. Tidak ada yang yakin apakah orang baru ini, yang telah melakukan mukjizat, akan dapat terus melakukan mukjizatnya tersebut. Akan ada pertunjukan yang bagus lima hari lagi, ucap seseorang. Berbagai murid berpikir dengan cara ini, setelah saling berhadapan. Sebuah antisipasi muncul dalam hati mereka. Mereka ingin melihat, apakah Lin Dong sekali lagi akan menampilkan kinerja yang mengejutkan, ketika dihadapkan dengan murid langsung senior seperti Jiang Hao. Selain itu, semua orang jelas mengerti bahwa, jika Lin Dong benar-benar akhirnya bertarung dengan Jiang Hao, ia akan menjadi orang tercepat dalam sejarah Dao Sekte untuk menjadi murid langsung senior. Semua orang merasa iri dalam hati mereka, ketika mereka memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, mereka juga mulai menantikan pertandingan lima hari kemudian. Keesokan harinya, bergerak, Lin Dong mendorong pintu dan berjalan keluar. Sinar matahari tersebar dari langit dan bersinar ke tubuhnya, menyinarinya dengan sensasi hangat dan nyaman. Kedua matanya sedikit menyipit, sebelum dia membukanya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi melengkung, ketika dia melihat tempat ini yang diselimuti kabut seperti berada di surga. Itu benar-benar tempat yang layak. Karena Lin Dong adalah murid langsung senior, tempat dia tinggal jauh lebih tenang daripada Mou Ling dan yang lainnya. Selain itu, menurut aturan Aula Desolate, semua orang yang bukan murid langsung senior, harus berkumpul di platform Pil River dan menjalani pelatihan wajib. Karenanya, puncak gunung ini cukup sunyi. Apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Tanya Wu Dao. Suara yang akrab tiba-tiba dipancarkan, di saat Lin Dong menikmati suasana tenang ini. Lin Dong menoleh, hanya untuk melihat Wu Dao berdiri agak jauh, sambil tersenyum menatapnya. Lin Dong tersenyum. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya, dan membungku pada Wu Dao. Kamu anak kecil nakal. Kali ini, kejutan yang kamu berikan kepada aku cukup hebat. Sebelas hari. Hasil ini, ini bahkan lebih baik daripada senior Zhou Tong saat itu. Ucap Wu Dao. Wu Dao perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Matanya berhenti pada wajah muda Lin Dong, sebelum dia mendesah dengan lembut. Ada nada rumit dalam nada bicaranya. Zhou Tong, gumam Lin Dong. Lin Dong mengedipkan matanya sedikit. Saat ini, ia juga menyadari, bahwa senior Zhou Tong ini, adalah orang yang telah berhasil memahami kitab suci yang hening. Selain itu, dia adalah orang yang sangat menakutkan, yang bahkan dengan sangat berani menyerang Yuan Gate sendirian dan membunuh tiga orang tetua mereka. Namun, kamu seharusnya belum bisa merayakannya. Aku sadar, bahwa kamu menyembunyikan banyak rahasia. Kali ini kemungkinannya, kamu menggunakan beberapa taktik di dasar sungai Pil. Namun, senior Zhou Tong saat itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, ucap Wu Dao. Kadang-kadang, memiliki banyak taktik juga kemampuan, ucap Lin Dong sambil mengangkat bahunya. Dia selalu menjadi orang yang praktis. Asalkan bermanfaat, siapa yang peduli dengan hal lain. Bagaimanapun, tidak ada keadilan yang absolut di dunia ini. Apalagi taktik ini, tidak akan muncul tanpa alasan. Untuk mendapatkannya, Lin Dong harus berusaha keras dan membayar harga yang besar untuk mereka. Tentu saja, meskipun Lin Dong mengatakannya seperti ini, dia masih tanpa rada penghormatan yang tulus untuk senior yang Zhou Tong. Zhou Tong ini memang layak menjadi karakter yang berani menyerang ke Yuan Gate sendirian. Anak kecil, kamu benar-benar licik, hahaha, ucap Wu Dao. Wu Dao tertawa. Dia tidak membantah kata-kata Lin Dong. Setelah merenung sejenak, lalu dia berkata lagi, tindakanmu menantang Jiang Hao kali ini sedikit sembrono. Kekuatan Jiang Hao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan. Ucap Wu Dao. Aku ingin sesegera mungkin mempelajari kitab suci yang hening besar, aku tidak bisa menghindari rasa keberatan dari empat senior itu, ucap Lin Dong tak berdaya. Dengan bakatmu, selama kamu berlatih selama setengah tahun lagi di aula desolate, kamu pasti tidak akan ada lagi orang yang akan menentang kenaikan pangkatmu menjadi murid langsung senior. Wu Dao mengucapkan kata-kata itu, sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang ini. Kamu juga bukan orang yang gegabuh. Karena kamu berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan kamu harus yakin dengan peluang kamu sendiri. Ayo pergi, aku akan membawamu ke aula seni bela diri desolate hall. Karena kamu adalah murid aula desolate, kamu pada akhirnya harus membiasakan diri dengan seni bela diri aula desolate, ucap Wu Dao. Wu Dao tidak menunda lebih jauh lagi, setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan dia melangkah ke kejauhan. Lin Dong buru-buru mengikuti ketika dia melihat ini. Aula desolate sangat luas. Lebih dari selusin puncak besar langsung menyentuh awan. Kabut masih menempel di tempat itu, membuatnya tampak seperti surga. Ada beberapa suara latihan samar yang dipancarkan dari puncak gunung itu. Aura yang berkembang tersebar di seluruh langit. Di bawah kepemimpinan Wu Dao, mereka berdua terbang sekitar 10 menit, sebelum mereka akhirnya mendarat di puncak gunung besar di dekat tengah aula desolate. Orang bisa melihat menara batu kuno besar di puncak gunung ini. Batuan hijau menutupi sekeliling menara batu. Jalan batu yang dibentuk oleh pecahan batu terbentang, dan memimpin seluruh puncak gunung. Ada cukup banyak murid aula desolate hall datang dan pergi di tempat ini. Ketika para murid ini melihat Wu Dao, mereka semua dengan cepat membungkuk dan menyambutnya. Segera, banyak mata aneh melihat ke arah Lin Dong. Saat ini, Lin Dong juga sudah menjadi orang yang cukup terkenal di dalam aula desolate. Wu Dao sedikit menganggup ke arah para murid itu. Setelah itu, matanya tidak melihat sekeliling saat dia memimpin Lin Dong, dan langsung menuju menara batu kuno itu. Ketika mereka semakin dekat, Lin Dong akhirnya bisa merasakan, betapa besarnya menara batu di depan matanya. Meskipun waktu telah meninggalkan beberapa jejaknya, itu juga memberi menara aura kedekatan yang semakin padat. Aura kelambanan ini mewakili fondasi dan warisan sekte. Lin Dong menatap menara batu di depannya, sebelum panas berapi melintas di matanya. Dia jelas sangat ingin tahu tentang seni bela diri super sekte ini. Mata Lin Dong bergeser ke bawah dari menara batu. Setelah itu, dia melihat ke arah pintu batu sebelum matanya langsung menyipit. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di pintu batu yang membawa sapu di tangannya, dan dengan lembut menyapu dedaunan di tanah. Wajah lelaki tua itu sangat tua, dan keriputnya seperti parit. Kedua matanya juga menunjukkan warna abu-abu putih dan sepertinya dia tidak memiliki murid. Sepintas, dia tampak terlihat seperti orang yang buta. Namun, orang buta inilah yang menyebabkan energi mental di dalam istana Niwan Lin Dong samar-samar bergetar. Situasi ini adalah sesuatu yang Lin Dong temui untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Hal yang paling mengejutkan Lin Dong adalah, bahwa ia tidak dapat merasakan riak Yuan power sedikitpun dari orang tua buta ini. Wu Dao jelas memperhatikan mata Lin Dong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan maju dan membungkuk sedikit ke arah pria tua buta itu. Namun, yang terakhir tidak merespons. Bahkan, ia terus menyapu daun yang sudah layu. Aku akan membawamu ke tempat ini. Jumlah seni bela diri di dalam aula seni bela diri seperti lautan. Apa yang kamu pilih akan tergantung pada keberuntungan kamu sendiri. Aku juga tidak bisa memberi kamu banyak petunjuk, ucap Wu Dao. Wu Dao tidak terkejut dengan reaksi pria tua buta itu. Dia kemudian menoleh dan berbicara kepada Lin Dong. Tapi tidak peduli seni bela diri mana yang kamu pelajari, kamu harus ingat untuk tidak meninggalkan kekuatan terpencil dari desolate hol kami, ucap Wu Dao. Wu Dao meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata, Lin Dong sedikit terkejut. Dia merenung sejenak, sebelum dengan lembut bertanya. Kekuatan terpencil, ucap Lin Dong. Lin Dong merasakan kekuatan unik ini, ketika dia bertarung dengan Tong Chuan. Jika bukan karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap, dia pasti akan sangat dirugikan karena energi itu. Wu Dao jelas sangat puas dengan reaksi Lin Dong. Dia sedikit mengangguk dan berkata, Ada batu sepi dalam aula seni bela diri. Semua murid aula desolate mendapatkan kekuatan desolate dari sana. Energi itu akan memperkuat kekuatan seni bela diri kamu, ucap Wu Dao. Aku mengerti, ucap Lin Dong. Lin Dong mengangguk. Dia juga sangat tertarik pada apa yang disebut desolate force. Masuklah, ucap Wu Dao. Wu Dao melambaikan tangannya. Lin Dong berhenti ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia membungku sedikit ke arah Wu Dao, dan mulai melangkah maju. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia melewati lelaki tua buta itu di sepanjang jalan. Setelah itu, dia juga membungku ke arah yang terakhir sebelum memasuki menara batu. Wu Dao menatap sosok Lin Dong yang perlahan menghilang, dan menghembuskan nafas dengan lembut. Matanya melihat ke arah orang tua buta itu, sebelum dia berkata dengan lembut. Dia adalah anak kecil yang bahkan lebih luar biasa daripada senior Zhou Tong di Pil River Head Immersion, ucap Wu Dao. Chi, orang tua buta, yang tidak pernah berhenti menyapu tanah, akhirnya berhenti pada saat ini. Saat itu, senior Zhou Tong hanya duduk selama tiga hari di depan batu desolate, untuk mendapatkan jurus dari desolate. Aku ingin tahu, apa yang bisa dilakukan Lin Dong, ucap pria tua buta. Dia mungkin adalah murid dengan peluang terbesar, untuk memahami kitab suci yang hening besar dalam seratus tahun. Jika senior tertarik, kamu bisa lebih memperhatikannya. Ucap Wu Dao. Wu Dao menatap pria tua yang buta itu, dan dengan lembut berkata. Pria tua itu terdiam sesaat dan dia tidak berbicara. Yang dia lakukan adalah secara perlahan menyimpan sapunya, sebelum dia perlahan berjalan ke menara batu. Wu Dao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Dari sikapnya, sepertinya dia cukup tertarik pada Lin Dong. Anak kecil, mendapatkan kekuatan desolate adalah langkah pertama dalam memahami kitab suci yang hening besar. Jika kamu bahkan tidak dapat mengambil langkah ini, kemungkinan kamu tidak berafiliasi dengan grit desolate scripture, ucap Wu Dao. Wu Dao mengangkat kepalanya, melihat ke menara dan bergumam pelan, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!